Martabak manis adalah salah satu nama makanan khas Indonesia yang masih banyak digemari karena rasanya yang lezat. Salah satu alasan kenapa martabak manis banyak disukai adalah karena tekstur rasanya yang lembut, gurih dan tentu saja nikmat. Perpaduan rasa martabak manis tersebut membuatnya menjadi makanan favorit untuk camilan bersama keluarga ketika santai di rumah. Oleh sebab itu, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin mengetahui cara membuat martabak manis terutama para ibu-ibu rumah tangga. Agar lebih enak, sebaiknya dinikmati ketika malam hari. Mengapa demikian? Ini karena rasa martabak manis lebih lezat jika disantap pada saat kondisinya masih hangat sehingga sangat cocok dimakan pada malam hari yang dingin. Di sisi lain, martabak manis juga kaya akan varian rasa yang semakin membuat penggemarnya tidak bosan-bosan untuk terus menggemari jenis makanan yang satu ini. Jenis-jenis martabak manis tersebut diantaranya ialah martabak manis coklat keju, martabak manis mini, martabak manis coklat, dan berbagai varian rasa martabak lainnya yang biasanya berasal dari selai buah-buahan. Walaupun memiliki banyak pilihan rasa, namun cara membuat martabak manis masih dapat dikatakan simple dan tidak rumit karena pada dasarnya, bahan yang digunakan untuk membuat kulitnya sama namun isinya lah yang berbeda. Seiring dengan majunya perkembangan zaman, maka setiap hal terasa lebih mudah termasuk dalam hal kuliner. Sekarang ini, bagi Anda atau para ibu yang berminat untuk belajar cara membuat martabak manis, maka Anda pun bisa mendapatkannya dari berbagai sumber seperti internet, majalah, bahkan dari penjual-penjual martabak yang berada di sekitar tempat tinggal Anda. Sebagai salah satu referensi bagi pemula, berikut adalah daftar bahan-bahan dan juga cara membuat martabak manis secara sederhana yang dapat menjadi langkah awal Anda dalam mengkreasikan martabak manis ala rumahan buatan Anda sendiri. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat martabak manis 125 gram gula pasir 2 butir telur yang sudah dikocok lepas 500 gram tepung terigu segitiga biru Mezo SDT ragi instant Mezo SDT garam kuarto SDT pasta vanili 1 sendok teh baking powder 600 ml air bersih 1 sendok makan margarin cair setelah dipanaskan bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai isi dari martabak manis 60 ml susu putih kental manis 100 gram keju cedar atau boleh merah apa saja yang Anda sukai Coklat secukupnya, jika Anda suka, bisa juga dikombinasikan dengan keju berikut ini Ialah cara membuat martabak manis yang simple dan lezat Langkah awal sebelum membuat adonan Ialah menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan selama proses membuat martabak manis seperti teflon Mixer dan juga mangkuk-mangkuk adonan yang cukup besar Cara membuat martabak manis bisa dimulai dengan membuat adonan yang terbuat dari campuran tepung terigu tinggi protein Telur, margarin cair, garam, ragi instan, dan vanili secara bersama-sama di dalam satu tempat adonan Kemudian, proses membuat martabak manis dapat dilanjutkan dengan mengaduk-aduk adonan dengan menggunakan sendok besar Sembari menuangkan air secara perlahan sedikit demi sedikit Cara membuat martabak manis dapat dilanjutkan dengan mengocok adonan menggunakan mixer Anda cukup menggunakan tombol di nomor 2 atau tombol sedang saja Kocokan dilakukan selama beberapa menit minimal 5 menit sampai Anda yakin bahwa adonan telah tercampur dengan rata Jika sudah mengembang, matikan mixer Cara membuat martabak manis selanjutnya adalah menambahkan baking powder yang telah disiapkan sambil diaduk-aduk kembali hingga tercampur rata di adonan Setelah itu, adonan didiamkan di tempatnya dan tutup selama kurang lebih 40 menit Jika waktunya sudah cukup, maka langkah berikutnya yang harus Anda lakukan untuk mengetahui cara membuat martabak manis yang benar adalah menyiapkan peralatan masak martabak dengan menggunakan teflon Ukuran teflon yang digunakan dapat Anda sesuaikan dengan keinginan Jika ingin ukuran martabak kecil-kecil, sebaiknya gunakan teflon yang berukuran kecil Namun, jika Anda menginginkan ukuran yang besar, gunakan teflon yang juga sesuai ukurannya Cara membuat martabak manis dapat diteruskan dengan memanaskan teflon dengan api standar sembari diolesi dengan margarin pada permukaan teflon Hal ini bermanfaat agar kulit martabak yang dimasak tidak lengket dan bentuk kulitnya tidak rusak Setelah itu, adonan yang telah mengembang tadi dituangkan secara perlahan di atas teflon hingga bentuknya rata dan rapi Anda tidak perlu menuang seluruhnya, namun secukupinya saja hingga seluruh permukaan wajan tertutupi oleh adonan Jika adonan telah tertuang rapi, cara membuat martabak manis pun dilanjutkan dengan menunggu adonan di atas teflon sampai mengeluarkan gelembung-gelembung Sesudahnya, adonan dapat segera langsung ditutupi sebentar saja kurang lebih selama 2 menit Setelah itu, adonan dapat ditaburi dengan gula hingga benar-benar matang dan siap diangkat Pada tahap ini, cara membuat martabak manis sudah mendekati proses finishing Anda bisa mengolesi permukaan martabak dengan margarin Setelah itu, di atasnya dapat ditaburi parutan kejudan juga coklat yang ditutupi dengan kucuran susu kental manis di atasnya Martabak manis pun siap dihidangkan setelah dibelah menjadi beberapa bagian Martabak manis dengan campuran kejudan coklat baik bahan-bahan ataupun cara membuat martabak manis yang sudah disebutkan di atas merupakan hal-hal umum yang biasa Anda temukan dalam membuat kue Dengan begitu, membuat martabak manis ala rumahan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan Selain karena bahan-bahannya mudah didapat, waktu yang Anda perlukan untuk membuatnya juga tidak lama Kemudian, jika Anda khawatir terhadap rasa martabak manis yang dibuat karena baru percobaan pertama Alangkah baiknya jika Anda memulainya dengan membuat martabak manis mini Jadi, jika martabak hasil buatan Anda belum berhasil, makanan tersebut tidak akan banyak yang terbuang percuma Bisa membuat martabak manis yang lezat di rumah dengan tangan sendiri merupakan kemampuan memasak yang hebat Selain dapat mengatur sendiri tingkat kemanisan dan jumlah keju maupun coklat yang digunakan Membuat martabak manis di rumah akan lebih terjamin dari sisi kebersihan dan gizinya Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir pemborosan dengan membeli jajanan di luar Pasalnya, seperti yang telah diketahui bahwa pada umumnya martabak manis banyak dijual di pinggir jalan Yang tentu saja lebih mudah untuk terkontaminasi dengan debu dan kotoran Oleh sebab itu, mempelajari cara membuat martabak manis yang lezat sebagai menu camilan Andalan Anda dan keluarga merupakan sebuah hal yang menyenangkan Jadi, ketika Anda merasa malas keluar rumah untuk membeli martabak karena alasan tertentu Anda dapat tetap menikmati martabak manis di rumah buatan sendiri Ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna dalam percobaan pertama Jika Anda gagal, cobalah lagi dan lagi hingga mendapatkan tekstur martabak yang diinginkan